20 tahun sudah PT. Natura Lusantara atau NASA yang kita cinta. Bisnis NASA adalah merupakan sebuah peluang bisnis yang sangat ideal untuk Anda tanggap. Sukses adalah sebuah keberhasilan raih apa yang Anda inginkan. Cara mudah untuk sukses di NASA adalah Anda tinggal meng-copy mereka-mereka yang sudah sukses di bisnis NASA. Eksistensi tentang keberadaan NASA yang telah memberikan kontribusi positif dengan peningkatan kualitas diri dari orang yang tergabung di dalamnya dengan peningkatan pola pikir, sikap mental, pendidikan, dan juga kesejahteraan. Kini, NASA bertransformasi. Karya anak bangsa untuk Nusantara menuju karya anak bangsa untuk dunia. Saya telah menjadi saksi dari kesuksesan NASA. Satu persatu impian kami terwujud bersama NASA. Apakah Anda ingin seperti kami? Ada satu kesempatan untuk mewujudkan hal ini. Inilah peluang bagi masyarakat yang ingin menjadi pengusaha tanpa syarat yang rumit, sulit, dan mahal. Untuk menjadi pengusaha di bisnis NASA. Mari, sebagai generasi muda yang berprestasi dan memiliki daya jual tinggi. Sekarang, giliran Anda untuk juga bisa sukses di NASA. Temukan jawabannya di NASA Convention yang keempat. Siapkan diri Anda untuk hadir di NASA Convention keempat. Peluang untuk hadir di NASA Convention keempat tidak akan terulang. Saya tunggu kedatangan Anda semua. Bawa pasukan Anda sebanyak-banyaknya di acara besar. Karena ini adalah kesempatan paling berharga. Untuk belajar secara langsung. Kepada lider NASA yang sudah terbutuh mensukseskan. Banyak orang. Mari, 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 mari. Sejarah lebih kuat, bangkit lebih hebat. Jadilah bagian sejarah transformasi NASA. Sampai jumpa di NASA Convention keempat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mark Aditya Tur. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku bakal ngasih tips. Gimana caranya sukses berbisnis online untuk pemula. Jadi ini tips tuh bener-bener untuk pemula banget teman-teman ya. Sekarang ini kalian mau bisnis online. Bingung mau jualan apa. Atau mungkin bingung mau ngapain dulu. Pertama kalian harus kalian lakukan apa dulu. Ini adalah video yang sangat tepat sekali. Jadi tombol videonya sampai habis. Jangan di skip-skip biar kalian paham. Kemudian buat yang belum tekan tombol subscribe-nya. Kalian beneran rugi banget. Karena bakal ketinggalan semua update informasi terbaru. Seputar bisnis online. Rekomendasi sampai terburah. Pokoknya tentang online shop-online shop semuanya ada di sini. Jadi ditekan dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah ini. Nyalakan juga loncengnya. Oke teman-teman, untuk tips yang pertama. Itu adalah punya media sosial. Media sosial ini wajib banget kalian punya ya. Yang namanya jualan online gitu kan ya. Media sosial itu ibaratnya adalah lahan kalian. Lapak kalian. Di situlah tempat kalian jualan. Di situ tempat kalian bertransaksi. Jadi wajib banget kalian punya itu. Nah untuk media sosialnya sendiri. Kalian tuh bisa pakai Facebook. Bisa pakai Instagram. Bisa pakai WhatsApp. Tapi saran dari aku. Ubah ketiganya ini menjadi bisnis teman-teman ya. Biar terlihat lebih profesional. Contohnya kayak WhatsApp nih. Ganti ke WA bisnis. Jangan WA pribadi. Nanti kalian cek aja di Playstore kalian. Di situ kan ada tuh WA pribadi. Ada WA bisnis ya. Kalian download aja yang WA bisnis. Ikuti langkah-langkah di situ. Masuk di situ teman-teman ya. Jadi biar WhatsApp kalian berubah menjadi WhatsApp bisnis. Kayak gitu. Kemudian yang kedua teman-teman. Untuk Facebooknya sendiri. Ganti menjadi Facebook fanspage. Kalau misalkan kalian belum bisa. Atau belum mau. Pakai Facebook pribadi aja juga gak apa-apa. Siapa tau. Di situ teman-teman kalian udah banyak gitu kan ya. Jadi kalian promosinya bisa lebih maksimal. Nah untuk yang ketiga. Ganti Instagram kalian menjadi Instagram bisnis. Ini biar terlihat lebih profesional teman-teman ya. Untuk cara gantinya. Itu udah pernah aku bikinin videonya. Nanti kalian silahkan cek aja di playlist aku. Di situ udah ada cara gimana. Bikin Instagram menjadi Instagram bisnis. Ada banyak banget keuntungan-keuntungan. Kalau misalkan kalian ganti ke Instagram bisnis teman-teman ya. Karena di situ ada tombol promosi. Kita bisa promosi. Di situ kita juga bisa design Instagram kita. Biar ternyata lebih profesional gitu ya. Nah saran dari aku teman-teman. Untuk menambah kepercayaan konsumen sama online shop kita. Aku saran sama kalian. Buat toko di marketplace. Ataupun buat website ya. Karena sekarang ini tuh kan banyak banget ya. Akun-akun penipuan. Kayak orang jualan di all shop nih. Jualan di Facebook. Jualan di Instagram. Ternyata penipuan. Abis transfer barangnya gak dikirim itu banyak banget. Dan hal itu membuat kita para pebisnis online jadi mudah dicurigain juga gitu. Tapi lain ceritanya kalau misalkan kita punya marketplace ataupun punya website. Jadi toko kita tuh lebih terpercaya kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian mau bikin toko di marketplace. Aku saranin bikin yang dari marketplace-marketplace terkenal teman-teman. Mereka misalkan kayak Shopee. Kayak di Lazada. Kayak di Tokopedia. Kayak di Bukalapak. Kayak di BliBli.com. Pokoknya udah terkenal banget gitu. Kemudian kalau misalkan kalian pengen bikin website. Aku saranin kalian wajib banget pilih penyedia layanan hosting terbaik. Ini bener-bener wajib banget teman-teman ya. Oke disini aku bakal jelasin sedikit apa itu hosting, apa itu domain. Jadi untuk hosting sendiri teman-teman dia itu ibaratkan rumah ya. Disitu itu tempat menyimpan file website. Kemudian untuk domain sendiri itu adalah alamat. Jadi contohnya kayak www.tokobaju.com. Itu domain teman-teman ya atau alamatnya. Atau enggak www.ayucatur.com. Nah misalkan kayak gitu. Nah kalau misalkan kalian bener-bener mau bikin website. Aku saranin sama kalian kalian pilih Nia Gauster aja ya. Karena Nia Gauster itu dia itu perusahaan penyedia layanan hosting paling bagus banget sih kalau menurut aku. Jadi aku lihat di Nia Gauster ini tuh hostingnya dia itu cepet banget. Terus keamanan websitenya tuh beneran ekstra banget. Jadi web kalian tuh bakalan aman banget gitu sih ya. Kalian enggak usah takut kena hacker ataupun malware. Terus aku lihat disini team supportnya dia itu beneran andal dan cepet banget teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian ada masalah atau misalkan mau tanya-tanya kayak gitu. Dia itu bener-bener ready 24 jam gitu. Dan itu selama tujuh hari kerja ga ada libur sih ya aku cek. Jadi bener-bener kalian tuh bisa tanya kapan aja selama 24 jam dan setiap hari non-stop. Sampai dengan minggu gitu. Kemudian dari segi harga dia itu bener-bener super relatif terjangkau banget teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Untuk harganya dia itu mulai dari 10 ribuan gitu. Jadi super-super terjangkau banget segitu sih ya. Nah saran dari aku teman-teman. Mending kalau misalkan kalian mau beli lebih baik beli sekarang aja. Karena aku cek dia itu lagi ada promo unlimited hosting. Diskon up to 75% tambah gratis domain gitu sampai sekarang. Nah kalau misalkan kalian pakai kode voucher. Kebetulan aku tuh punya kode voucher gitu. Jadi kalau misalkan kalian pakai kode voucher aku. Yang ada di description box ini. Nanti kalian tuh juga bisa dapat tambahan. Diskon 10% ya. Jadi untuk kode vouchernya sama linknya. Semuanya aku taruh di description box aku. Nanti silahkan kalian cek aja. Kalian klik linknya disitu. Kalian pakai kode vouchernya disitu. Biar kalian bisa tambah diskonnya lebih banyak teman-teman ya. Jujur teman-teman ya. Kalau misalkan kalian ini sekarang mau bikin website. Aku tuh ngerekomendasiin banget. Karena kalau misalkan kalian bikin marketplace. Apalagi kalian tuh kan masih pemula ya. Mungkin pengetahuan kalian tentang marketplace itu. Masih belum terlalu banyak gitu kan ya. Terus menu-menu yang ada di marketplace itu kan juga banyak banget ya. Mungkin kalian bakal pening sendiri, bingung sendiri. Banyak banget menunya. Banyak yang harus dimasukin kayak gitu kan ya. Jadi bikin website ini bener-bener solusi banget sih ya. Kalau menurut aku. Dan tuh harganya sendiri juga gak mahal. Sangat terjangkau banget. Jadi ini bener-bener recommend banget sih ya. Kalau menurut aku. Oke next teman-teman. Kita langsung lanjut ke tips yang kedua. Dan untuk tips yang kedua. Setelah kalian itu udah punya media sosial. Hal yang harus kalian lakukan ya itu adalah tentukan produk. Nah untuk nentuin produk ini sendiri ya. Aku saranin sama kalian. Mending kalian cari produk yang bener-bener bestseller ya. Itu udah pernah juga aku buatin konten videonya. Produk apa aja sih yang bestseller. Kayak contohnya nih ya. Kayak baju. Kayak tas. Kayak sepatu. Semua itu adalah produk-produk yang bestseller. Jadi untuk sekarang. Kalau misalkan kalian udah nentuin produk apa yang mau kalian jual. Misalnya nih kalian mau jualan tas gitu kan ya. Aku saranin lagi sama kalian. Mending kalian konsisten sama untuk produk. Tujuannya adalah untuk menciptakan image produk yang ada di dalam diri kalian. Jadi jangan sampai Senin itu kalian upload foto tas. Selasa upload foto sepatu. Rabunya baju. Kamisnya mainan anak. Jumatnya makanan ringan. Itu yang liat bakal pening nih. Orang sebenernya jualan apa sih kayak gitu ya. Karena kalian itu kan baru pemula. Nanti ada masanya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau jualan serabutan banyak. Itu ada masanya. Tapi untuk para pemula. Aku saranin mending kalian lebih baik konsisten dulu. Biar orang itu tau kalian itu sebenernya basicnya itu di apa. Kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan. Sekarang kalian udah milih tas ya udah. Senin upload tas. Selasa upload tas. Rabu tas. Kamis tas. Tiap hari upload aja tas. Dengan berbagai macam model yang berbeda. Jadi kalau misalkan orang liat. Mungkin orang gak beli sekarang ya. Orang belinya nanti. Tapi mereka tuh bakal nginget. Apalagi kalian kan baru jualan gitu kan. Jadi orang tau. Oh. Si ini loh. Dia tuh jualan tas. Jadi kalau misalkan gue mau beli tas. Gue lari aja kesini. Kemarin dia uploadnya banyak. Kalau tasnya bagus-bagus. Kayak gitu. Minimal. Kalau misalkan orang itu lagi butuh tas. Dia bakal nanya sama kalian. Ada tas model kayak gini enggak? Kayak gitu. Jadi orang itu bakal tau. Yang ada dalam pikiran mereka tuh. Tas itu langsung kepikir kalian itu. Kayak gitu loh. Kemudian untuk tips yang ketiga. Cari supplier tangan pertama. Jadi setelah kalian bikin media sosial. Setelah kalian nantuin produk apa yang mau dijual. Kalian yang ketiga itu harus nyari supplier tangan pertama. Ini wajib banget temen-temen. Aku saranin kalian nyari supplier tangan pertama. Tujuan kalian nyari supplier tangan pertama. Itu banyak banget keuntungannya. Untuk harga. Kalian bisa dapet harganya jauh lebih murah. Beda ceritanya kalau misalkan kalian dapet dari tangan kedua ya. Mereka udah ngambil untung. Ngambil untung kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian langsung beli dari pabriknya. Dari pusatnya langsung. Besarnya langsung. Harga yang kalian dapet udah murah. Stoknya bener-bener banyak banget. Produknya lengkap. Jadi kalian tuh bisa lebih percaya diri kalau misalkan mau jualan. Misal nih ya. Kalian ngambil nih dari supplier tangan pertama. Dari pabriknya langsung gitu kan ya. Tas tadi. Dari situ tuh harganya 20 ribu. Gitu kan ya. Itu udah murah banget. Dan kalian bisa ngejual misalkan 30 ribu kayak gitu. Tumatis kalian bisa bersaing dengan online shop lain. Karena harga yang kalian pasang tuh murah-murah kayak gitu loh. Dan untuk stoknya sendiri juga masih banyak. Karena dia tuh langsung dari pabriknya. Otomatis kalian kalau misalkan nih ada orang mau order. Kalian tentunya pede gitu loh. Misalkan besok gak takut kehabisan. Besoknya lagi gak takut kehabisan. Karena stoknya tuh banyak dan juga lengkap kayak gitu. Kemudian untuk tips yang keempat. Jangan stok produk dulu. Ini wajib banget kalian ingat temen-temen ya. Karena untuk sekarang ini. Kalian tuh sedang mencari jati diri yang ada di dalam diri kalian gitu loh. Jadi kalau misalkan nih kalian udah nyetok produk banyak-banyak. Udah beli banyak-banyak. Padahal kalian tuh belum tau. Itu sebenernya laku apa gak sih. Kalau misalkan gak laku kan sayang mubazir gitu loh. Nah untuk yang ini temen-temen. Kalian bisa manfaatkan pre-order maupun dropship. Kalau misalkan kalian belum tau apa itu pre-order. Apa itu dropship. Kalian silahkan tonton aja di video aku ini. Di playlist kalian silahkan cari aja. Di situ udah banyak banget aku pilih kontennya ya. Apa itu dropship. Aku pas tuntas tentang pre-order. Jadi itu udah banyak banget nanti silahkan kalian tonton ya. Jadi kalian gak perlu nyetok produk. Kalian tinggal ngejualin produk orang lain aja. Produk sih sampai pertama tadi. Kayak gitu. Kemudian untuk tips yang kelima. Yaitu mulai promosi. Tapi ingat temen-temen ya. Untuk yang promosi satu ini. Kalian jangan spam ya. Jadi contohnya kayak gini. Kalau misalkan kalian upload itu. Jangan sekali langsung banyak. Kayak kalian lagi nemu wifi gratis ya. Jadi seni nih. Kalian upload 50 foto. 100 foto. Itu orang bakal pening banget liatnya ya. Jadi itu bener-bener spam banget. Nyemak banget. Yang ada kalian nanti tuh bakal di unfollow sama dia. Atau gak dihapus dari pertemanannya. Karena mereka tuh ngerasa apa sih ini. Orang upload jualan terus. Bosen gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kalian uploadnya dikit-dikit. Tapi rutin. Orang itu pasti juga bakal rutin liat. Gak akan bosen. Misalkan seni nih. Kalian upload 2 produk itu pun di jadwal. Upload pagi 1. Sorenya 1. Kayak gitu. Selasa kalian upload 5 produk nih. Upload paginya 2. Sorenya 3. Gak kayak gitu. Jadi bener-bener terjadwal. Dikit-dikit. Tapi sering kayak gitu loh. Jangan langsung sekali upload. Tapi banyak itu yang liat bakal males banget. Aku yakin. Kemudian untuk tips yang ke-6. Yaitu pasang harga bersaing. Nah ini penting banget teman-teman ya. Aku saran sama kalian. Apalagi para-para pemula. Lebih baik kalian itu untung dikit. Tapi yang beli banyak. Daripada ngambil untung banyak. Tapi yang beli cuma sedikit. Atau bahkan gak ada yang beli sama sekali. Itu all set kalian bakal susah banget buat berkembangnya ya. Jadi kayak gini teman-teman. Aku saran sama kalian. Yang mending kalian survei harga dulu. Kalian lihat dulu harga-harga di kompetitor kalian itu pasangnya berapa. Jadi misalkan kalian jualan tas nih. Dengan model yang sama. Ya produknya itu. Misalkan saingan kalian itu pasang harga Rp150.000. Kalian harus pasang harga di bawahnya dia sedikit. Jadi kayak Rp148.000. Rp149.000 kayak gitu. Selisih dikit. Cuma selisih Rp1.000. Selisih Rp2.000 perah. Konsumen itu bakal perhitungan. Dia tuh jeli banget. Dia bakal tau gitu kan ya. Oh yang lebih murah ini ternyata. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi aku saran sama kalian lebih baik. Untung sedikit tapi yang beli banyak. Jangan sampai kalian tuh ambil untung banyak. Tapi yang beli cuma dikit. Karena itu bakal nge-bikin all shop kalian susah berkembang. Oke teman-teman. Itu tadi adalah 6 tips. Bisnis online dari aku. Buat para pemula gitu kan ya. Jadi bener-bener khusus untuk pemula banget. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Nanti di next video. Bakal aku buatin lagi tips-tips untuk selanjutnya teman-teman ya. Terima kasih banyak udah tonton video aku sampai habis. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. V1 adalah produk terbaik untuk menjaga kesehatan pencernaan kita. Terbuat dari 19 macam ekstrak buah dan sayur yang diolah dengan teknologi canggih saat ini. Sehingga menghasilkan sebuah produk herbal yang sangat dibutuhkan semua orang. Apa beda V1 dengan produk detoks yang lain? Produk V1 ini merupakan produk yang diformulasikan khusus untuk membersihkan saluran pencernaan. Tetapi tidak mengakibatkan efek sakit perut seperti kebanyakan produk detoks lainnya. Perbedaan V1 dengan produk detoks yang lain antara lain. V1 mengandung 19 bahan utama dari serat alami seperti spirulina, ekstrak buah dan sayur yang kaya akan antioksidan. V1 mengandung pemanis alami stevia yang aman dikonsumsi bagi penderita diabetes. Kombinasi bahan alami yang berhasiat membuang toksin dan membuang lemak jahat dalam darah. V1 terbukti aman dan bermanfaat untuk memperbaiki sistem pencernaan. V1 dapat menurunkan berat badan dengan aman dan nyaman. V1 dapat memperbaiki keseimbangan hormonal dan vitalitas pada pria dan wanita. V1 dapat meredakan keluhan sakit lambung seperti mak dan asam lambung yang tinggi. V1 dapat dikonsumsi oleh ibu hamil dan ibu menyusui. V1 dapat dikonsumsi pada saat haid dan memperbaiki siklus menstruasi atau haid. Aktivitas sehari-hari bikin tenggorokan gatal dan bau mulut. Tenang, aku ada solusinya. Cukup dengan berkumur-kumur selama 15 sampai 30 detik. Bantu atasi masalah tenggorokan dan mulut. Dengan sensasi dingin yang segar, bantu hilangkan kuman dalam mulut. Bikin hari-harimu jadi menyenangkan. Langkah pertama kami atasi semua permasalahan mulut dan gigi. Sunpropolis, atasi 3 masalah dengan 1 solusi. Hai, aku mau cerita sedikit nih tentang pengalaman aku. Setiap datang bulan, aku pasti ngalami nyeri haid yang ganggu aktivitas aku. Selain itu, aku juga sering ngalami bau nggak sedap di area misfi yang bikin aku jadi nggak pede. Untungnya, ada yang rekomendasikan aku untuk coba rosfi. Setelah aku coba rosfi, aku udah buktiin hasilnya. Bau nggak sedap pun hilang dan sekarang hype aku udah nggak nyeri lagi. Rosfi ini terbuat dari bahan herbal alami yang sudah teruji BP POM dan halal MUI lho. Cara pembuatannya, satu saset rosfi ini dicampur ke 150 ml air, bisa air biasa dan air dingin. Lalu diaduk. Dan langsung diminum. Jadi, jangan ragu untuk coba rosfi. Aku aja udah buktiin hasilnya. Sekarang, giliran kamu untuk coba rosfi. Hai, aku Fira Soto dan aku seorang model. Menjadi model, aku memiliki aktivitas yang cukup padat. Menjalani photoshoot dari pagi hingga bau. Meskipun kegiatanku padat, aku selalu menyempatkan diri untuk merawat kulit dengan amuti. Dengan konsumsi amuti, aku bisa merawat kulit dari dalam dengan mudah, aman, halal, dan sehat. Dengan kandungan alami pilihan, kulitku semakin cerah, halus, kencang, dan bikin suamiku jadi semakin sayang. Sinarkan auramu amute untuk kamu. Kalian ngapain sih cemberut? Bunda masakin ayam ketak paling enak. Kalian pasti suka. Nih, cobain ayam ketak bikinan kita. Hmm, elan kecapnya benar-benar mantap, Bunda. Iyalah, Bunda kan masuknya pakai kecap senang. Semenjak pakai kecap senang, tanggungan saya lebih nikmat. Dengan kedelai hitam alami, dan gula aren pilihan, kecap senang. Sedap, natural. Hai, perkenalkan. Nama saya Putri Adinda. Bagi kaum laki-laki yang tua atau yang muda, ada produk bagus. Namanya Joseph X-Pay. Produk ini gampang digunakan. Tinggal disesokkan kepada organ insin pria. Selain itu, biarkan selama 15 menit, lalu buas hingga besi. Joseph X-Pay ini sebagai antiseptik. Meresap hingga ke pori-pori, dan memperlancarkan peredaran darah. Dan merantang organ insin pria. Ejakulasi dini, kurang keras. Taukah kamu, enzim memiliki peran penting pada proses metabolisme tubuh. Jika produksi atau fungsi enzim terganggu, maka proses metabolisme tubuh juga terganggu. Deproenzim solusinya. Dalam satu botol deproenzim mengandung banyak komposisi yang memiliki banyak manfaat bagi enzim tubuhmu. Ekstrak herbal, ekstrak buah, madu, kayu manis, jeruk nipis, daun dewa. Enzim merupakan salah satu jenis protein dalam sel yang memiliki peran penting. Di mana enzim memiliki banyak jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Kekurangan enzim dalam tubuh dapat merugikan kita karena mengganggu proses metabolisme tubuh yang berujung pada timbulnya penyakit. Mengkonsumsi deproenzim 3-5 tetes 3 kali sehari dapat memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita. Berbagai manfaat yang bisa kamu rasakan dengan deproenzim ini adalah Meningkatkan imunitas tubuh, membantu menambah stamina, vitalitas dan kesuburan, mengobati keluhan sendi dan syarat, melancarkan peredaran dan menurunkan tekanan darah sebagai antioksidan, mencegah penyakit kanker, jantung dan diabetes, mencegah osteoporosis, melancarkan BAB, mencegah anemia dan hipertensi, dan juga sebagai detoks alami mengeluarkan racun dalam tubuh. Deproenzim juga bisa menyembuhkan gangguan pada mata, seperti mata minus, plus, katarak, silinder, infeksi, ataupun glukoma. Tidak hanya itu, deproenzim juga bisa digunakan untuk menjadi obat luar yang bermanfaat, seperti mencerahkan kulit wajah, menghaluskan kulit, vitamin kulit, menghilangkan jerawat, mempercepat kering luka baru dan lama, mengeringkan luka diabetes, mengobati berbagai macam penyakit kulit. Terima kasih telah menonton! Dan ini, tanaman selatan saya semakin memuaskan. Saya sebagai petani microgreen, sangat puas menggunakan kuku organik Green Star. Terbukti, tanaman saya semakin sehat, dan hasilnya semakin meningkat. Pernama antara konsaya semakin subur dan hijau, selalu menggunakan Green Star. Green Star, kuku organik serbuk yang bisa digunakan untuk semua tanaman, dan sudah terdaftar di Departemen Pertanian. Siap pakai frikop, tanaman jerawat saya semakin banyak buahnya dan sehat. Semenjak pakai frikop, tanaman gemelor saya semakin sehat, dan tetap cukupin kondisinya. Nutrisi buah frikop, diformulasikan khusus untuk mempercepat dan memperbanyak pembuahan, dan sudah terdastar di Kementerian Pertanian. Terima kasih telah menonton! BSA bagus, bikin anak-anak padu makin banyak, bos! Biang seberalami, pupuk organik padat, biangnya pupuk organik cair, yang terbukti mampu meningkatkan hasil pertanian, dan telah terdaftar di Departemen Pertanian. Anak subur dan alam yang kaya, Semua ada di negeri kita, Waris satu anak cucu kita, Karunia Tuhan yang kuasa, Kelola sumber yang ada, Untuk Indonesia makmur raya, Wujudkan sebuah cita, Nasar membantu anda. Mengolah lahan menjalin mitra, Ramah lingkungan yang utama, Kapai pusatkan di tanah kita, Semua karya anak bangsa, Kelola sumber yang ada, Untuk Indonesia makmur raya, Wujudkan sebuah cita, Nasar membantu anda. Mengolah lahan menjalin mitra, Ramah lingkungan yang utama, Kapai pusatkan di tanah kita, Semua karya anak bangsa, Semua karya anak bangsa, Terima kasih telah menonton!